Mari menggambar bersama Sukron Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Kak Sukron Hari ini kakak menggambar burung rangkong Di sini kakak membagi kertas gambar menjadi dua bagian Kemudian kakak mulai membuat sketsa burung Menggunakan pensil warna merah Setelah sketsa selesai Kakak langsung mewarnai gambar menggunakan sepidol Burung rangkong dominan dengan warna hitam Dengan kombinasi putih dan orang pada bagian paruhnya Terima kasih telah menonton! Selain mewarnai gambar burung, di sini kakak juga bergantian mewarnai batang pohon Sebagai tempat burung bertengger Terima kasih telah menonton! Warna batang yang kakak gunakan di sini berbagai kombinasi warna coklat Sedangkan untuk daun di sini kakak gunakan berbagai kombinasi warna hijau Pada tahap awal di sini kakak gunakan warna hijau muda Selanjutnya kakak gunakan warna hijau yang lebih tua sebagai efek gelap terang Setelah itu kakak gunakan warna hijau yang lebih tua Setelah itu kakak melanjutkan dengan mewarnai semak-semak dan gambar sungai Kemudian kakak gunakan warna hijau yang lebih tua Kemudian kakak melanjutkan dengan mewarnai gambar langit Warna langit lebih dominan dengan warna oranye sebagai bentuk visualisasi sore hari Terima kasih telah menonton! Setelah semua gambar penuh dengan warna Setelah semua gambar penuh dengan warna Kakak membuat detail setiap objek gambar Selain itu kakak juga menambahkan gelap terang pada masing-masing objek gambar Terima kasih telah menonton! 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 Mudah sekali bukan teman-teman! Kalian bisa mencobanya di rumah menggunakan pewarna yang kalian suka! Terima kasih telah menonton video kakak sampai selesai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!